Setelah menetapkan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu 2019, masing-masing pasangan calon menyiapkan langkah untuk menghadapi tahapan pengundian nomor urut. Dan tim SES Jokowi-Ma'ruf, kabarnya ini akan memberikan kejutan saat pengundian nanti. Dan sementara itu cowok pres Sandiaga Uno ternyata tidak mempermasalahkan nomor urut karena tidak memiliki nomor favorit. Sebanyak sembilan orang perwakilan Partai Koalisi Indonesia Kerja yang mengusung Jokowi-Ma'ruf Amin mendatangi rumah cemarah. Mereka menghormati penetapan capres dan cawapres oleh KPU dan berjanji akan menjalankan proses kampanye sesuai peraturan KPU. Pertemuan itu juga menjelaskan perihal rencana Jumat petang. Menurut Hasto Kristianto, akan ada kejutan pada saat pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Tentu saja Pak Erick Tohir kan bagian dari kompetensinya untuk menyampaikan sesuatu yang penuh dengan elemen of surprise. Itulah yang nanti akan ditawarkan sehingga kampanye Pak Jokowi itu fun. Kampanye Pak Jokowi itu kegembiraan bagi rakyat Indonesia. Semua larut dalam sebuah harapan untuk berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Sementara itu, Cawapres Sandiaga Uno menyatakan tidak ada persiapan khusus jelang pengambilan nomor urut pasangan capres-cawapres. Sandiaga mengatakan dirinya dan Prabowo siap menerima nomor urut berapapun karena yang terpenting ia dan Prabowo akan membawa program kepada masyarakat. Sebelum pengambilan nomor urut, Sandiaga akan melakukan rutinitas seperti biasa dengan berolahraga. Ya rencananya sesuai aja, kita malam kan acaranya ya, kita datang terus kita bismillah semuanya prosesnya lancar, nomor mana aja siap. Yang terpenting adalah menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita komit menghadirkan pemerintahan yang kuat, pola pemirsa yang tegas, membuka lapangan kerja, prioritasnya ekonomi, kita ingin mempersatukan, kita ingin keberagaman ini dijadikan sebuah harga mati buat kita, bahwa NKRI ini harus kita rawat bersama-sama dalam tenung kepaksa. Menurut KPU, pengundian nomor urut akan dilaksanakan Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden diwajibkan hadir dan mengambil nomor urut. Para pendukung kedua pasangan calon juga diperbolehkan hadir, maksimal 150 orang dan dibagi dalam dua area. Hal itu dilakukan untuk menghindari gesekan di antara kedua kelompok pendukung pasangan calon. Nantinya, para pasangan calon juga diperbolehkan memberikan sambutan di tengah acara pengundian nomor urut.